Aku teman kalian, Hala. Aku suka belajar hal-hal baru dan bermanfaat setiap waktu. Hari ini kita membahas tentang... Ikutlah aku, kalian akan tahu. Minyak sayur membentuk unsur penting dalam kebanyakan masakan. Ada beberapa jenisnya. Minyak bunga matahari. Minyak jagung. Minyak jaitun. Dan... Minyak palem. Minyak adalah salah satu sumber utama energi yang dibutuhkan tubuh. Mereka punya banyak manfaat. Mereka mengandung asam lemak penting seperti asam linoleat yang penting untuk pertumbuhan anak-anak. Minyak sayur juga punya peran penting dalam pertumbuhan otak anak-anak. Mereka juga penting untuk kesehatan kulit dan tubuh. Minyak harus disimpan di tempat dingin jauh dari sinar matahari. Semua minyak itu punya kesamaan, yaitu punya gizi yang berwanfaat. Minyak harus dipanaskan dengan su ringan, supaya tidak hangus dan berbahaya bagi kesehatan kita. Kini saatnya tips dan manfaat halah. Ayo kita simak. Minyak sayur yang paling terkenal adalah yang dihasilkan dari buah zaitun. Minyak ini kayak lemak nabati dan vitamin-vitamin yang bermanfaat. Mengandung vitamin A, B, E, dan K. Ditambah beberapa mineral seperti klorin, fosfor, melerang, potasium, zat besi, dan kasium. Minyak zaitun sangat menyehatkan bagi tubuh. Itu melindungi dari penyakit urat nadi dan jantung, kolesterol jahat, dan tekanan darah tinggi. Ia memperlancar pencernaan, melindungi dari kadar gula darah yang tinggi, dan menyegarkan ingatan. Minyak zaitun juga bisa digunakan di luar tubuh untuk membantu melemaskan otot dan untuk melonggarkan ketegangan dan stres. Akhirnya, minyak zaitun sangat berguna bagi kulit, persendian, dan rambut. Itu juga membantu menurunkan suhu tubuh. Minyak zaitun terdiri dari banyak jenis. Minyak zaitun mentah yang diekstrak langsung dari zaitun. Minyak zaitun sulingan yang dihasilkan dengan menyuling minyak zaitun mentah. Minyak zaitun murni adalah campuran dari minyak zaitun mentah dan yang sudah disuling. Sedangkan minyak lampin adalah minyak yang diekstrak dari residu zaitun. Tapi perhatikan, minyak jenis ini tidak bisa dimakan dan hanya bisa digunakan untuk keperluan industri saja. Setiap hari, aku belajar hal baru dan langsung melaksanakannya. Ingatkan nasihatku ini. Sampai jumpa!